Ada kucing, harganya 1 juta yen sama dengan 100 juta Itu kucing bisa nyamuk ngepel, mahal bener Masa anjing bisa dikredit disini? Lu punya apa cicilan, cicilan apa cicilan anjing? Dan ini adalah penyeberangan terramai nomor 1 di dunia Udah ngantri 1 jam setengah, kedinginan di luar 6 derajat Akhirnya bisa makan juga di ramen hal satu-satunya di Jepang, di Honolulu Padahal disini yang kerja cuma butuh 1 orang, dan kamu yang terpilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang adalah hari kesekian, kita di... Nggak tahu Bi, udah mikir anak sakit Kalisa alhamdulillah nih, yang kemarin sakit ya sampai 41,8 Pertama kali dalam hidup aku ngeliat suhu sepanas 41,8 tuh Kalisa Alhamdulillahnya Kalisa udah sembuh ya? Udah sembuh, sekarang mau jalan-jalan ini kenapa nangis? Kenapa matahari? Matahari tadi ya? Silau ya? Masih agak kerenki, wajar lah, tapi itu kan? Betul, apa yang betul? Udah? Udah enak? Udah? Biasa masak kerenki, sekarang kita mau keluar jalan-jalan yang dekat-dekat hotel dulu Just in case dia nggak nyaman, kita tinggal pulang Tapi hari ini rencananya mau ke Senjuku, Shibuya, dan lain sebagainya Mudah-mudahan bisa se-iketin kita Yuk, bising lahir menerahin Bumum aja Oke, kita sekarang lagi Senjuku Anak-anak lagi main, ini nih Main filter gitu Terus tadi kita abis liat ke Pash Shop disana ada kucing Harganya 1 juta yen sama dengan 100 juta Itu kucing bisa nyamuk ngepel, mahal bener Nah ini kita liat sekarang Itu kucingnya di dalam itu tuh Masa anjing bisa di kredit disini? Lu punya apa cicilan-cicilan apa? Cicilan anjing Terima kasih telah menonton! Hey, bang on! Hey, bang on! Hey, bang on! Hey, bang on kita main barang? Masukin Dapet sepuluh sama kayak Kak Gajir Ambil, anak! Ambil! Ambil! It's okay Ambil! 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 dan ini adalah crossing cross atau penyeberangan teramai nomor satu di dunia nanti kalian lihat pada saat yang nyeberang tuh ramainya luar biasa anak-anak aku sedang berguna di depan ini rame banget nanti kita lihat ya nah jadi kita mau makan di Honolu ramen halal jadi ini rame banget banyak juga yang pake hijab disini karena emang halal tapi udah nunggu sebenernya kita udah nunggu setengah jaman akhirnya dia dibonusin boleh main game karena disini dingin banget kenapa marah sus kok turun satu jam setengah akhirnya bisa order masukin dulu uangnya terus pencet aja mbak satu spesial ramen tadi satir spesial ya sama abak terus oke sajid juga ya ini kan sajid juga kan sajid juga ini kan nak mbak Mer ini terus ncus apa lagi ya cus ncus lagi ini gerak itu oke oh toppingnya belum wow tadi ibu yang belum tadi apa sih kalau yang ekstra telur gimana mbak pakai topinya ini masih ya oh ini ya terus ya telur lagi tapi yang ini udah dapet telur sih yang spesial oke tapi pada mau lagi oh ya oke telur lagi tapi ya oke tiga ya terus ini apa minumnya ya ada teh botol ada teh botol kola-kola udah semua belum ya itu apa udah berapa udah 6 dulu makanannya 7 7 ya yang pakai topping yang mana itu yang pakai topping jadi ini udah mobilnya udah ngantri 1 jam setengah kedinginan di luar 6 derajat akhirnya bisa makan juga di ramen hal satu-satunya di Jepang di Honolu jadi aku pesan ini enak banget emang sih jadi worth it banget nungguin ya Habib yang beef karena tadi Habib gendongin kalisnya terusan gantian dulu ya aku juga karena menyusui boleh oh hadija bener dan itu belum dateng makanan anak kecil ini 2 anak kecil belum dateng kakak sajid nungguin ya dan tempatnya cuma segini aja kasih lah deh mbak Mer dari mundur deh makanya saya suruh buka dia kepanas tempatnya cuma segini doang jadi wajar mundurnya lama ini no 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 tadi yang dibawa untuk 3 orang yang disini cuma ada 3 meja kayak gini jadi wajar banget tapi ini worth it sih buat kalian banyak-banyak coba bisa kesini jadi searchingnya Honolu ramen halal oke selamat makan aku makan dulu kakak sajid enak kak? hmm kalisnya mana makanannya tungguin ya kenapa aku pilih disini? masya Allah ternyata jadi aku makan di apa ya konolu ramen halal di Jepang dan ternyata disini ada yang kerjanya orang Indonesia Indonesia Lili Lili dari mana? dari Surabaya Surabaya jadi Lili disini udah berapa lama? 3 bulan baru 3 bulan tapi udah bisa bahasa Jepang tadi aku dengerin iiii sedih kesini terus belajar dulu tapi bahasa Jepang? iya belajar dulu gimana? suka gak kerja disini? alhamdulillah suka nyaman? nyaman happy udaranya beda gak apa-apa? gak apa-apa terus tadi aku sempat nanya gak tau terbesit aja nanya kenapa aku milihnya kerja disini gak sengaja aku emang daftar disini atau gimana? karena emang udah nyari ke tempat yang lain susah karena gak mau nerima soalnya berhijak oke kemungkinan apa disini juga dapet karena mereka mau nerima yang berhijak karena kalal juga oh masya Allah jadi ini ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Lili adalah dimanapun Lili berada Lili tetap menjaga aurat dan juga tetap usaha ya kalau kita yahtiar yakin ya Allah mukai padahal disini yang kerja cuma butuh satu orang ya dan kamu yang terpilih Masya Allah mudah-mudah rezekinya berkah amin dan ini cuma batu loncatan awal kamu dan mudah-mudahan kamu bisa sukses meneguri orang sehat berkah jaga diri baik-baik kita happy banget disini ada Lili jadi kalau kalian main ke Honolulu main ke Honolulu Ramen cari Lili ya tapi jangan minta maksa maksudnya pasian Lili soalnya Lili nanti dimarahin sama owner-nya jadi yang bisa kita ambil ilmunya hari ini tuh adalah Lili tadi Lili gak khawatir rezeki karena Lili tahu rezeki datangnya dari Allah selama kita ada di jalannya Allah tidak ingkar dari ajarannya Allah maka Allah bukain pintunya seluas-luasnya padahal kan logikanya disini kesempatan cuma satu orang Lili juga gak ada pengalaman dong enggak ada, belum ada tanpa pengalaman sama sekali dan baru masuk dan Alhamdulillahnya terima diterima belum belum dong makasih Lili sama Lili ini juga Lili ibu panggilnya Lili Lili tuh aku suka banget sama ngomongan makanya orang Lili oke kalau gitu nanti aku tag-in Instagramnya Lili biar kalian bisa tanya-tanya sama Lili ngobrol-ngobrol pokoknya pesan aku disini jaga diri baik-baik sholat dengan waktu biar berkah biar selamat insya Allah Allah pasti kasih jalan insya Allah kamu di doransis amin di aminin di aminin semua yang nonton amin amin